hai oke guys kita lanjutin konten terseru kita di seal online terserahkan disini kita bisa motak ngetik status ya makanya gua bikinin konten untuk kalian yang suka nanya ke gua di kolom komentar bahkan di DM discord ya kita langsung aja sini gua mau apa ya bisa dibilang ya motak ngetik status dari job Templar atau komposisi status ya kita coba satu-satu yang enggak banyak banget lah paling empat apa lima tiga sampai lima komposisi status yang enak gimana itu sekarang kita lihat ini gua di full stamina untuk atau full fit untuk job Templar ya kita coba pake buffnya dulu akurasinya kita pake buff juga ini udah dua ini aja dulu supaya enggak banyak-banyak kita coba di status stamina 820 atau full fit ini gimana damagenya kita ke ekwit dulu di ekwitnya gua pakai wbw XG plus 10 ada DDI nya ya ada damage increase 9% kepalanya baby passiver XG juga ada plus 10 ada damage increase TNB nya itu ice dan ada deh ada eh bukan sini enggak ada damage increase ini ice ini XG sepatunya scuba XG juga nah di weaponnya Uranus DG DG plus 6 ada damage increase 13% langsung aja kita gas untuk basic hit ya Nah basic ini kita damagenya 70 ke defender ya dan enggak ada buff paling cuma satu bar doang supaya pure ya lebih jelas dmg gimana gitu dimana statusnya full fit ini ya untuk basic hitnya kita coba combo ya tuh kompo tujuh itu kena sampai 600 kalian bisa lihat 900 keluar ya sekali lagi ya 900 keluar ya kita next untuk dari Repetence nya berapa damage nya 4300 untuk Repetence di status full fit next 4400 nah ketiga nih 4400 sekarang kita coba prediction prediction di 4600 400 4900 4900 untuk prediction jentuh sampai 5k dimana kita ini full stamina kita coba jet genen 4300 4400 400 400 jadi damagenya segitu ya untuk status full fit dan darah lo 54k tanpa buff apapun masih polosan kita reset dulu statusnya nah sekarang kita reset kita mau tahu damagenya segimana kalau full strength karena emang main strength ya kalau pos eh apa suri apa Templar nah kita basic hit lagi untuk basic hitnya kalian bisa lihat tembus di 230-an 400 critical basic tembus di 240 critical 410 ya paling gede udah cukup sepertinya kita langsung combo wah 1700 1700 1700 keluar lah 1800 keluar sekali lagi combo 1800 keluar next kita coba skill nya Repetence 7300 1800 keluarga 7200 7100 next skill predation 8k 8300 8300 ya kita gas jet genen 8100 Rp7.300 Rp7.700 nah itu adalah damage dari Templar level 271 di full str-in ya build up-nya kena ini kurang work ini gua cuma ngetes ya ngetes ngetes damage doang karena di si online plus Rkan itu gratis ya untuk keubah-ubah status kita lepas lagi weaponnya tapi darah kalian lihat aja tuh juga sekali jebret juga mati sama musuh kita ganti lagi statusnya ini kayaknya last status karena gua takut videonya terlalu panjang ya bukan males ngejelasin cuman takut kalian kurang nyaman nontonnya terlalu lama seperti biasa kita isi setengah-setengah jadi di str-400 stamina 400 50-50 ya kita anggapnya nah udah di sini kita dengan status 50-50 kalian dapet darah Rp31.000 itu tanpa buff apapun cuman akurasi dan damage doang dari Templar biar lebih jelas perbedaannya dari statusnya nah ini udah dipakai ya kita coba basic hit nah basic hit di 150 critical 260 ya 270 critical 270 ya untuk basic normalnya itu 150 oke kita coba combo-nya kombo di 1100 kita coba lagi kombo keluar di 1900 kelas kombo kita coba di 1999 ya tadi keluar ya lumayan juga sih bisa di bilang lumayan itu kita langsung ke skillnya di di repetensi 5800 5700 5700 lagi kita coba skill tradition ya di 6000 6400 nomor 300 kita ganti pakai skillzet kemennya nomor 600 6.000 5.900 jadi ini adalah video komposisi status di job templar disitu online pesarkan dan ini gak bisa jadi patokan kalian di server lain ya tapi bisa mungkin jadi referensi jadi kalian bisa nilai disini oh darahnya segini jadi bukan perihal damage atau apapun ya disini pure cuman komposisi doang thank you semua yang udah nonton sampe sini goodbye